Intro Selamat malam, salam sujuda isu terhangat malam ini Berhimpun ketika raya Nelova sekali lagi didakwa Langgar SOP, berita dipetik dari Malaysia kini Berita sepenuhnya Sekali lagi, kisah keluarga selebriti Nur Nelova Muhammad Nur Mengundang perhatian di media sosial apabila mereka didakwa Melanggar prosedur operasi standar SOP Kerana melakukan ziarah sepenuh Aidilvidri Melalui klip video dikongsi pengguna Twitter Anggota keluarga berkenan termasuk Nelova dan suami Haris Ismail Dilihat berpelukan dan bersalam-salaman Pada kejadian dipercaya berlaku pada satu sawal lalu Video itu dikatakan telah dikongsikan sendiri oleh kakaknya Nur Nabila Namun telah dipadam dalam tempoh yang singkat Satu sawal yang penuh mulia tulis Nabila pada caption mengiringi video berkenan Selain Nelova, turut kelihatan dalam video berkenan adalah Nabila dan suaminya Engku Emran Engku Zainal, Abidin Serta anaknya Engku Alesha Ibu Nilova, Nur Kartini, Nur Mohamed dan suaminya Abdul Halim Khan Lalkan juga kelihatan Ia mengundang pertikaian ramai kerana mencetuskan tandatanya Apakah mereka semua tinggal sebumbung? SOP sambutan Aidilvidri melarang kunjungan ke rumah Polis berkata pihaknya telah menerima laporan polis berhubung perkara terbabit Dan siasatan kini dijalankan mengikut Peraturan 17 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 Menurut utusan, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Mohamed Farouk Eshak berkata Kejadian itu disaki berlaku di kediaman Nelova di Huluklang Di Ampang, Selawor Kita akan memanggil yang terlibat dalam aktiviti beraya itu Untuk diambil keterangan katanya seperti dipetik Nelova dan 20 anggota keluarganya sebelum ini dikenakan kompaun Dengan jumlah keseluruhan RM60.000 berikutan majlis perkahwinan Celebrity itu pada 27 Mac yang lalu Didapati tidak mengikut SOP Bekas pengacara berusia 32 tahun itu Dan Haris atau P.I.U. Riz Juga masing-masing dikenakan kompaun RM10.000 Kerana melanggar kebenaran untuk merentas negeri Pada masa itu, pasangan itu sedang disiasat Pada masa ini, maaf Pada masa ini, pasangan itu sedang disiasat atas dakwaan Membuat pergerakan merentas daerah untuk kenilai 3 di negeri 9 Terdahulu, beberapa pihak telah mengundang kritikan Kerana melanggar SOP pada hari raya Termasuk 2 orang ex-co terengganu yang telah didenda RM2000 Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye